Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 IHSG hari ini terpantau ya, ada koreksi 0,17% Meskipun sebelumnya sempat naik ke level high di 7,285 Tapi hari ini closing ya, di 7,235 Nah jadi memang ada penurunan untuk IHSG hari ini cukup volatil Namun kita lihat ya, foreign flow-nya masih naik ya Yang berarti asing-nya masih net buy ya hari ini Paling besar ada di saham BBRI, Bank Mandi, di BBCA, Telkom, dan juga BNI Langsung saja kita ke saham yang pertama, kita akan analisa saham BBRI guys ya Untuk BBRI hari ini akumulasinya cukup bagus ya, kita lihat di sini Meskipun kenaikan hari ini tidak terlalu tinggi ya, hanya 0,43% Tapi asing-nya masih net buy Ada BK, AKR, XL, AGDP ini mereka masih akumulasi ya, terutama BK dan juga AK Nah jadi guys, untuk BBRI ini ya, kalau misalnya teman-teman memang investasi jangka panjang Ini untuk all time high-nya ya, bisa ditunggu dia tembus di atas level 5.900 Ya namun kalau misalkan teman-teman memang untuk swing trading ya, di saham Big Banks ini Ya pertimbangkan untuk take profit terlebih dahulu guys, atau take profit sebagian Seperti itu, karena secara historical ya, pasca pemilu itu biasanya mengalami penurunan Ya teman-teman cek aja ya, IHSG-nya di pemilu 2019 Itu memang mengalami penurunan ya, setelah pemilunya Nah jadi Big Banks ini juga tidak, apa ya, ada kemungkinan lah dia akan turun juga gitu ya Buat teman-teman yang belum punya, pastinya ingin beli di harga yang lebih murah Jadi berharap ya, pasti berharap Big Banks ini bisa turun lagi gitu guys ya Nah tapi, kalau misalkan memang Big Banks ini mau tembus all time high, pastinya akan disertai dengan kenaikan-kenaikan yang cukup tinggi Ya tapi, kalau misalkan dia sideways panjang di atas, ya itu sebenarnya ada potensi untuk dijual gitu guys Atau didistribusi di atas, seperti itu Jadi untuk hari ini ya, cukup bagus, ada volume akumulasi Tapi memang dari stokastiknya, disini kita lihat sudah overbought, jadi sudah jenuh beli guys Jadi ada potensi untuk lanjut turun juga nih, untuk BBRI meskipun ada potensi juga untuk all time high Nah jadi untuk investasi jangka panjang, ya di hold aja ya, karena sebentar lagi kan pembagian dividen Kita lanjut ke Bank Mandiri, untuk Bank Mandiri ya, hari ini ada kenaikan 1,46% Volume akumulasinya masih terjaga, stokastiknya sudah overbought atau jenuh beli Lalu kita lihat disini juga broxumnya akumulasi ya guys ya, dari asingnya netbuy hari ini ya Ada Z, PR, XB, KD, PTP, lalu ada retailnya juga disini beli ya guys ya, atau akumulasi Jadi untuk perbankan, ini belum ketahuan guys ya, apakah akan membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya Atau malah lebih rendah, karena peraturan terbaru OJK, dimana OJK ini akan sedikit membatasi gitu guys ya, untuk dividen dari perbankan Nah, jadi sebenarnya sudah ada bocoran juga guys ya, dimana untuk Bank BRI itu tidak akan membagikan DPR seperti tahun sebelumnya ya Makanya buat investasi jangka panjang sih ini masih aman aja Tapi buat teman-teman yang mungkin berharap dividen besar, saya rasa untuk perbankan ini agak kurang ini guys ya, nantinya mungkin yieldnya akan lebih rendah aja gitu ya Jadi untuk cari dividen besar, ya mungkin teman-teman harus move ya ke saham-saham yang membagikan dividen besar Seperti batu bara gitu guys ya, membagikan dividen yield yang besar Atau saham-saham yang bagi dividen rutin tapi harga sahamnya sedang turun, ya itu nanti yieldnya akan lebih tinggi Jadi untuk Bank Mandiri juga ini berpotensi bagi dividen yang sebenarnya menarik guys ya Tapi karena ada aturan baru dari OJK itu, kita lihat nanti guys ya, kita lihat nanti aja Gimana sih penerapannya gitu ya, apakah akan benar-benar membatasi dividen perbankan atau seperti apa ya untuk pelaksanaannya Jadi untuk Bank Mandiri ya, BMRI ini berpotensi dia lanjut naik ya Dan all time high kalau misalkan bisa tembus di level 7.000 guys ya Jadi untuk Bank Mandiri memang ini strong uptrend ya Dan di level 5.800-5.900 ini waktu itu banyak sekali ya berita yang beredar Dimana memang direksi dari Bank Mandiri ini rutin untuk koleksi saham Bank Mandiri Ya mungkin mereka tahu target kenaikan harga sahamnya mungkin ya Jadi mereka banyak koleksi ya di level 5.900, di level 6.000 Nah meskipun sempat turun ke 5.600an Tapi Bank Mandiri ini masih bisa lanjut uptrend Kita lanjut ke saham PTBA Nah PTBA ini malah menarik guys ya Hari ini asingnya malah akumulasi ada net buy Lalu kita lihat ya kenaikan hari ini juga bagus 1.95% Close di 2.610 Ya meskipun volume akumulasinya tidak terlalu tinggi Tapi stokastiknya disini masih oversold Yang mana PTBA ini masih punya potensi untuk lanjut naik guys ya Kita lihat hari ini ada normal accumulation dari AK ya AK 9.200 lot lalu HP, LG, OD, YU disini akumulasi Sedangkan retailnya hari ini malah jualan guys ya Jadi untuk PTBA ada potensi untuk naik ya di esok hari pas marketnya buka Karena kan besok kita libur ya Kamis, Jumat itu libur ya Imlek dan juga Gisromiraz ya Jadi ini long weekend Jadi kita 5 hari libur Nanti ketemu lagi hari Senin, Selasa Nah Rabunya mungkin sudah masuk di pemilu gitu guys ya Jadi ini long weekend lah ya Banyak liburnya pada bulan ini Kita lanjut ke ITMG Untuk ITMG hari ini kenaikannya tipis 0.19% Kita lihat volumenya juga tidak terlalu tinggi Tapi stokastiknya masih oversold Jadi masih ada kemungkinan ITMG juga lanjut naik nih Jadi buat teman-teman yang mungkin Ingin take profit dulu gitu guys ya di saham ITMG Ya ditunggu aja kenaikannya Tapi saya rasa sih ya Karena sebentar lagi ya Pembagian dividen ITMG itu sekitar bulan Maret, April lah ya April guys ya Di bulan April biasanya ya Karena lebih cepat Kalau PTBA itu kan di pertengahan tahun ya Biasanya di bulan Juni gitu Jadi untuk ITMG ini ya teman-teman Kalau misalkan pengen dapat dividennya Ya koleksilah sebelum harga sahamnya naik Karena kalau harga sahamnya nanti sudah naik Ke Rp29.000, ke Rp30.000 Nanti yieldnya akan berkurang gitu guys ya Jadi semakin murah teman-teman beli Maka nanti dividen yieldnya itu akan semakin tinggi Tricknya seperti itu guys ya Nah lalu untuk ITMG hari ini ternyata ada akumulasi ya Hasilnya ada netbuy di sini Meskipun akumulasi besarnya dari BB itu 1000 Watt Lalu AK ya 719 Lot Dan XL di sini ya retail akumulasi 188 Lot Lalu ada YPZ, PT, PKK di sini juga akumulasi Ya sedangkan BK, YUCP di sini jualan ya Tapi memang distribusinya tidak setinggi akumulasi ya pada hari ini Ya meskipun ada akumulasi Tapi ternyata harga ITMG tidak naik signifikan Ya kenaikannya tipis hanya 0,19% Jadi untuk ITMG gimana Kak? Apakah ada potensi naik ya? Sebenarnya ada aja ya potensi naik karena dia kan sudah masih oversold Dia masih oversold, masih jenuh jual Jadi ada potensi di akumulasi kembali seperti itu Kita lanjut ke Medco Medco ini banyak sekali dibincangkan ya guys ya Karena aman mineral yaitu anak usahanya ya Aman mineral itu kan katanya tambangnya udah normal lagi Lalu untuk ekspornya juga izinnya sudah keluar Jadi operasionalnya katanya sih sudah mulai normal kembali guys ya Lalu terkait dengan harga minyak yang semakin volatil dengan memanasnya ya Konflik-konflik di Timur Tengah ataupun di Rusia sana Nah jadi minyak ini harganya bergejolak gitu guys Tadi kita belum sempat cek ya guys ya untuk harga minyak Ya teman-teman cek aja lah ya Kalau misalkan memang harga minyaknya ada potensi naik Maka Medco juga bisa ya berpotensi naik Karena kita melihat ya Medco ini sejak tanggal 30 Januari 2024 Ini dia tiap hari guys, tiap hari dijual gitu ya Tiap hari distribusi Makanya baru per hari ini ya ada kenaikan 3,14% Plus di 1150 kita baru melihat akumulasi Ya baru melihat akumulasi kembali di saham Medco ya guys ya Karena dia juga sudah oversold seperti itu Jadi indikatornya sih gampang guys ya Kalau misalkan teman-teman pengen menentukan saham mana sih yang kira-kira akan naik Ya teman-teman lihat aja ya dari stokastiknya Kalau stokastiknya dia sudah oversold ya Maka ada potensi akan naik Kalau di Broxumnya teman-teman sudah lihat akumulasi Ya jadi dia oversold itu bisa panjang guys ya Dia oversold itu bisa panjang Nah berarti teman-teman harus tambah lagi ya melihat dari broker summary-nya Kalau broker summary-nya masih distribusi Ya teman-teman jangan dulu lawan arus gitu ya Jangan lawan arus Karena ini sedang dibuang nih warangnya Sedang dijual Nah tapi kalau misalkan stokastiknya oversold Lalu Broxumnya sudah ada akumulasi Nah teman-teman baru bisa menghitung probabilitas kenaikannya Seperti itu Hari ini ternyata BK ya yang akumulasi Ada BK, BB, ZP, AK, TP, AI Jadi asingnya net buy ya untuk hari ini di saham Medco Menarik guys untuk Medco karena targetnya cukup tinggi ya Sempat naik juga ke Rp1.700an Ya untuk harga saat ini di Rp1.100an Jadi ada potensi nih untuk cuan gitu Bisa di saham Medco Kalau misalkan Medco kembali di akumulasi Seperti itu Medco ini juga sebenarnya saham yang dia bagi dividennya Tapi dividennya tidak terlalu besar guys ya Jadi kita cari cuan dari capital gain aja Kalau untuk Medco ya Kurang cocok untuk dividen investing seperti itu Kita lanjut ke Astra International Untuk Astra International ini dia rutin bagi dividen Dan lumayan cocok ya untuk dividen investing Untuk Astra International ya Targetnya sih ke Rp7.000-Rp8.000 guys ya Karena pernah all time high juga di Rp8.000 Harga saat ini di Rp5.325 ya Meskipun hari ini ternyata ada normal distribution ya Rata-rata Tapi ada beberapa asing ya Yang masih net buy ya di saham Astra International Kita lihat hari ini ada kenaikan 1,43% ya Dia masih sideways aja di Rp5.325 Ya belum bisa tembus terlalu tinggi guys ya Ke Rp5.400 itu belum bisa ya untuk Astra International Dia kemungkinan akan sideways ya Lalu ada sedikit penurunan Lalu naik lagi gitu ya Jadi untuk Astra International Hari ini akumulasinya sih lumayan cukup tinggi ya Tapi memang masih ada distribusi dari Rx nih Rx-nya jualan ya Rp229.300 lot Sedangkan YUKZ disini akumulasinya sekitar Rp200.000 lotan ya Seperti itu Jadi overall Meskipun ada akumulasi Tapi ada distribusi besar juga Nah teman-teman bisa cek ya Hari ini untuk Mekwire Sekuritas Indonesia Paling banyak itu dia jualan ASII Lalu BBNI, INDF, AFIA, ISAT, GOTO dan lain-lain Ya sedangkan akumulasinya itu Mengalir ke BBCA, Bank Mandiri BBRI, Telkom, MDKA, ARTO dan lain-lain Jadi untuk Astra International gimana? Apakah masih masuk dalam kategori saham under value? Ini saham yang bagus ya Net income-nya bertumbuh Dan harga sahamnya turun Jadi dia memang under value untuk saat ini Jadi kalau misalkan Astra International sudah naik ya guys Di atas Rp5.600 ke Rp5.700 Nah ini saya rasa sudah bukan fasenya akumulasi kembali Tapi fasenya untuk trend following seperti itu Fasenya akumulasi itu di bawah Rp5.400 guys Di bawah Rp5.400 ini masih layak ya Untuk di koleksi untuk investasi jangka menengah Dan juga jangka panjang seperti itu ya Jadi untuk Astra International ini kemungkinan bisa lanjut naik ya Meskipun akan ada higher low dulu nih Dia akan nge-swing dulu gitu guys ya Paling ke Rp5.200an lalu lanjut naik lagi Kenapa saya bilang ini masih bisa nge-swing Ya masih bisa turun ke Rp5.200an Karena dari stokastiknya sudah menunjukkan overbought Atau jenuh beli Jadi pastinya akan ada investor-investor Atau trader-trader yang dia akan jualan dulu nih Di area Rp5.300an sampai Rp5.400an Sebelum nanti tembus di atas Rp5.400an Seperti itu guys ya Semoga mudah dipahami Kita lanjut ya ke saham auto Nah untuk auto ini saya sih melihat ya Memang ini saham yang lumayan cocok nih Untuk BSJP gitu ya Beli sore, jual esok pagi Biasanya naik lalu sorenya turun lagi gitu ya Untuk auto ini masih di area supportnya Di Rp2.290an Per hari ini ada kenaikan ya Bagus Rp3.62% Dia sudah sideways Sejak tanggal 29 Januari 2024 Jadi untuk auto Astro auto parts Ini karena dia sudah sideways lumayan cukup lama Lalu kita lihat ya Volume akumulasinya tinggi hari ini Dan dia lainnya yang memang sudah Oversault ya Atau jenuh jual Jadi sejak tanggal 24 Januari Ini dia ada distribusi ya 26 Januari distribusinya tinggi Lalu di 29 Januari Dia mulai sideways nih Dia mulai doji ya Lalu dia sideways Ada turun-turun juga ya Ini turun-turun kecil nih Minus 0,8 0,4 0,9 gitu guys Untuk penurunannya Ya stochasticnya kan Oversault ya Atau jenuh jual Jadi di tanggal 6 Februari kemarin Ini mulai ada tanda-tanda akumulasi nih Tanggal 6 Dan hari ini tanggal 7 Ya dilanjutkan dengan kenaikan 3,6% Seperti itu Kita lihat ya Yang akumulasi hari ini adalah asing ya guys Ada A, I, B, K, L, J, U, K, K Jadi asingnya hari ini net buy ya Untuk saham Astro auto parts Dan kemungkinan juga bisa lanjut uptrend Seperti itu Karena Astro auto parts ini juga Salah satu saham yang cukup downtrend ya Sempat naik ke 3.600an Tapi dia downtrend gitu guys ya Dia downtrend dan Fasenya memang sedang di fase Part down Seperti itu Jadi untuk auto atau Astro auto parts Ini untuk jangka pendek dulu guys ya Untuk jangka pendek dulu Kecuali dia bisa tembus di 2.600 2.700 Nah itu baru bisa Dikatakan uptrend kembali Kemungkinan untuk saham-saham otomotif ya Mau itu auto Mau itu Dharma SMSM Akan sangat bagus ketika Suku bunga The Fed nanti diturunkan Atau Suku bunganya dipotong Seperti itu guys ya Karena ini akan berimbas cukup bagus Untuk sektor finance Dan sektor finance itu kan Biasanya ya digunakan Terhadap sektor-sektor Yang pertama adalah property Ya untuk Pembiayaan KPR Lalu untuk pembiayaan Pembelian Kendaraan Baik itu roda 2 atau roda 4 Nah seperti itu guys ya Teorinya sih seperti itu Tetapi ya kita belum tahu Kapan The Fed akan Memangkas Suku bunganya Oke guys Jika ada pertanyaan Boleh tulis aja di kolom komentar Nah kalau misalkan komentar Teman-teman Enggak saya balas Misalnya teman-teman request Kemarin ada yang request LPPF Nah lalu requestannya Belum saya balas di kolom komentar Berarti itu Akan saya Jadikan video Kalau misalkan Tidak dibalas Gitu guys ya Karena kalau misalkan Dibalas nanti Komentarnya akan Tenggelam gitu guys Oke guys terima kasih Sudah menonton ya Thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih